hai oke selamat datang di calon profesor video kali ini kita mau bahas build lagi cuy jadi kita mau bahas build dari hero ini mana ya nama hero nya ya pasti kalian sudah tahu hero ini yang apa ya bisa dibilang tank juga fighter juga gimana ya mau disebutnya semi tank juga sakit dan jika dia jadi tank juga dia ngeselin jadi kita mau bahas hero yaitu yang bernama cow nah kalau kalian tahu untuk top global cow itu kalau nggak salah breksi ya breksi dan roll dari cow ini fighter dan spesialis chase dan kontrol jadi ini dikontrolnya sangat susah ya cuy untuk hero dari cow ini dan kita tanpa banyak bahasa bahasa cuy dan telah semasuk ke leaderboard kita lihat di hero terus kita cari di fighter ya di fighter untuk mana ya cow cow mana nih nah oke jadi kita sudah dapet nih ya untuk top global cow yang bernama bakaberos tuh dan bakaberos tuh ya namanya dan diberasal dari Filipin dan untuk MMR nya disini 3536 dan ini termasuk juga sangat tinggi ya Nah di sini nih yang sangat menarik kalau kalian lihat di atas sini top global satunya berasal dari Filipin dan dari top global 2 sampai ke-8 itu orang Indo semua cuy gila enggak tuh waduh berarti saya salut juga ya sama orang Indo walaupun dia top global 2 setidaknya dia sudah mampu masuk di dalam leaderboard global ini dan Oh kita membayang bahasa bahasa kita cek equipmentnya saja nih eh jadi kita sudah masuk ya ini untuk ekipmen yang dungguan enggak cow yaitu Flicker ya pastinya karena ya itulah nggak bisa dijelasin lagi pastinya Flicker sangat efektif buat cow dan dia membuat cow ini ya cow assassin nah untuk assassin ini bulut assassin yang digunakan di menambahkan movement speed sebanyak 6% dan menambahkan physical pen sebanyak enam dan dia menambahkan high and dry atau dia menggunakan talent-talent kedua ya dan kita langsung masuk ke build dibuildi menggunakan warrior boots untuk physical defense dan ini ya untuk bullet yang kedua dia menggunakan blade of the spire atau ya pastinya bod ya bod di awal game dan yang di kedua dia menggunakan endless battle Oke jadi dia lebih ini ya kalau saya katakan ini lebih lebih mengarah ke basic attack dari si cowoknya bukan dari skillnya ya dan endless battle dan kita lanjut lagi yaitu di menggunakan di item keempat will talker dan di item kelima Queen swing untuk semi-tanknya untuk menambah HP nya agar lebih banyak dan cooldownnya juga lebih cepat dan yang terakhir adalah Athena shield jadi ini adalah item yang digunakan dan item Athena shield ini juga mampu ini ya magical defense nya tinggi juga dan win rate nya disini 73% udah 331 kali menang jadi ini lumayan ya kalau mau dicontoh tapi kalau menurut saya nih ini itemnya ini harus diganti satu ya kalau menurut saya saya mengganti yang namanya endless battle dengan blade of the heaps dance atau pedang yang warna biru itu jadi itu aja kritik dari saya dan buat teman-teman silahkan dicoba juga kalau mau build seperti ini dan oke saya kiris aja videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya